Hai Assalamualaikum bersama saya Tony dan kita ada di konten review kekinian kali ini saya akan ngereview ponsel Android ini Chiton CT-06 yang dijual sekitar harganya itu 20 dolaran atau sekitar seperlima dari harga Kin F22 Pro namun sepengalaman saya ponsel ini bisa memberikan experience yang mungkin lebih baik dari Kin F22 Pro jadi simak video ini sampai selesai biar berkalian tahu experience seperti apa yang membuat saya lebih menyukai ponsel ini dibandingkan dengan Kin F22 Pro tanpa berlama-lama lagi ayo kita review ponsel ini dimulai dari build quality-nya kalau bisa kalian lihat ponsel ini merupakan sebuah smart feature phone dengan sistem operasi Android dan memiliki keyboard layaknya ponsel feature namun hal yang unik adalah kalian tidak akan mendapati tombol navigasi di pet atau tombol navigasi empat arah di ponsel ini di hanya memberikan tombol-tombol khas Android seperti itu seperti home back kemudian recent apps seperti itu kemudian ada beberapa tombol shortcut kalau nggak salah ini untuk kamera Oke ini untuk kamera kemudian ini untuk musik player ini untuk radio dan ini untuk center namun yang membuat unik adalah ponsel ini memaksa kita harus berinteraksi atau bernavigasi menggunakan layar sentuhnya ini jadi kita seolah-olah menggunakan sebuah ponsel Android beneran yang nggak ada kipat fisiknya walaupun kalau kalian beli bawaannya itu kipatnya ini nggak bisa dipakai untuk ngetik tapi kalau kalian install aplikasi 12 keyboard tombol ini bisa dijadikan ngetik seperti di feature phone pada umumnya nanti saya akan jelaskan lebih lanjut lagi namun dari fisiknya ini dia hampir sama seperti kin F22 Pro dan kalau dibandingin dengan iPhone SE saya dia nggak jauh beda dan sedikit lebih tebal ponsel chiton ini nah di bagian belakang ini menggunakan cover atau back cover berbahan plastik yang sangat mudah tergores apalagi nggak ada yang jual casingnya seperti itu jadi jangan harap back covernya ini bisa mulus-mulus aja kemudian di sini ada kamera kemudian ada SOS button dan ada flash di atas ini ada colokan charger dan jack audio kemudian di bawah ini ada microphone di samping kiri nggak ada apa-apa kemudian di samping kanan ini ada lengkap tombol volume up volume down dan tombol untuk matiin HP atau on off seperti itu di bagian depannya sendiri kamera depannya ada di atas nggak seperti dikin F22 Pro yang ada di tombol ini kemudian ada earpiece dan layar sebesar 3,5 inch yang unik adalah ponsel ini dia punya frame itu kalau saya rasakan itu metal jadi ponsel ini betul-betul mantep betul-betul punya berat seperti itu dan terasa nggak murahan sebenarnya kalau kalian tidak melihat casing belakangnya ya karena ini sangat betul-betul filmnya murahan tapi kalau kalian lihat dari depan seperti ini feel ponsel ini itu berat mantep dan memang terasa sedikit lebih berkelas seperti itu Nah saya sebenarnya nggak bisa memverifikasi apakah framenya ini frame dari metal atau aluminium seperti itu namun kalau dirasakan dingin-dinginnya itu seperti dingin dari sebuah metal jadi bisa saya simpulkan untuk saat ini bahwa ponsel ini punya frame dari metal yang membuat ponsel ini terasa sedikit lebih berat dan tentu saja dia akan memberikan kokohan ketika kita kayak giniin jadi dia cukup kokoh dan cukup bagus menurut saya untuk lainnya sendiri dia tidak menggunakan Corning Gorilla Glass atau tidak ada pelindung apapun dan dia menggunakan panel TN kalau kalian lihat dari atas seperti ini sangat kelihatan banget bahwa ini sebuah panel yang bukan IPS tentu saja tapi untuk sebuah feature phone seperti ini yang harganya cuma 1 per 5 atau 20 dolaran saja itu sudah sangat amat cukup untuk saya ponsel ini sudah menggunakan jaringan 4G di sim pertamanya dan ukurannya adalah standar sim seperti itu kemudian di sim 2 nya ini cuma 7 menggunakan mini sim dan ada satu slot micro SD yang saya cek ini masih bisa support hingga 32 giga red ponsel ini punya baterai sebesar 2000 mili ampere dan kalau kalian charge baterai ini dengan charger 5 watt saja kalian butuh sekitar 3 jam 20 menit tentu bukan waktu yang sebentar ya tapi untuk ponsel-ponsel seperti ini hal tersebut cukup standar di bawah sini ada speaker yang menurut saya cukup gede tapi suaranya ya biasa-biasa aja sih sebenarnya dan di bagian back covernya ini ada semacam pad untuk menyerap panas jadi mungkin mic covernya ini akan berfungsi juga sebagai penyerap panas ketika ponsel ini digunakan oke kita langsung aja ngelihat dari sisi softwarenya disini saya sudah menggunakan launcher pihak ketiga yaitu Microsoft launcher yang mana tampilan launcher bawaannya itu enggak terlalu saya suka dia tampilannya kotak-kotak seperti di ponsel Microsoft dan kita bisa dengan mudah mengganti launchernya namun yang aneh adalah ketika kita sudah men-set launcher Microsoft ini atau launcher pihak ketiga apapun sebagai default launcher kita enggak akan bisa kembali lagi ke launcher awalnya tapi hal tersebut bukan masalah besar menurut saya karena memang saya enggak suka launcher bawaannya jadi pakai launcher Microsoft ini cenderung lebih nyaman menurut saya sayangnya ponsel ini menggunakan versi Android yang cukup jadul yaitu Android 6 Marshmallow dengan tingkat patch keamanan itu di tahun 2017 jadi dia enggak seperti kin F22 Pro f21 yang menggunakan Android 10 atau 11 seperti itu namun Android 6 di ponsel ini sepengalaman saya bisa berjalan cukup baik walaupun hanya dibekali dengan 1 GB RAM ponsel ini sendiri menggunakan prosesor MediaTek MT6735 yang memiliki kecepatan 1,3 GHz dipadukan dengan RAM berkapasitas 1 GB dan ROM berkapasitas 8 GB overall untuk performanya ia bisa dikatakan untuk sebuah smart feature phone seperti ini sudah cukup namun tentu saja kalau kalian membandingkannya dengan ponsel-ponsel modern ponsel ini terasa jauh lebih lambat apalagi ketika kalian membuka banyak aplikasi dia akan sedikit mungkin sedikit mikir seperti itu karena memang otaknya adalah otak yang sangat jadul namun hal yang membuat saya cukup terkesan dengan ponsel ini adalah WhatsAppnya WhatsApp di ponsel ini itu enggak pernah delay jadi walaupun ponsel ini saya diemin sekitar 1,2,3 jam seperti itu dan ketika ada yang WhatsApp tetap dia akan masuk secara real-time enggak seperti di ponsel-ponsel Kine F21 ataupun Kine F22 Pro seperti itu dimana saya merasakan delay ketika saya menggunakan aplikasi WhatsAppnya namun di ponsel ini sama sekali tidak terasa hal tersebutlah merupakan salah satu yang membuat experience menggunakan ponsel ini jauh lebih baik daripada di Kine F22 Pro dan bagi kalian yang suka video kelan dengan ponsel ini kalian tidak perlu khawatir dengan angle-angle yang agak aneh kalau di Kine F22 Pro atau F21 Pro kameranya ada di bawah sini ponsel ini normal dia punya kamera yang ada di atas ini walaupun memang kualitasnya memang enggak sebaik dari ponsel-ponsel zaman sekarang tapi hal tersebut cukup bisa dimaklumi dan masih usable ketika kalian menggunakannya di cahaya yang cukup terang oke masuk ke experience mengetik di ponsel ini secara default kalian tidak akan bisa menggunakan keypad di ponsel ini kalian harus dipaksa menggunakan keypad on screen namun ketika kalian menginstal 12 keypad eh 12 keyboard atau apa seperti itu yang kalian juga bisa download link di deskripsi kalian bisa menggunakan tombol ini selayaknya fitur font biasa pada umumnya bisa kalian lihat sendiri di tombol 0 ini dia kurang sensitif jadi saya harus ngeklik berkali-kali untuk bisa mendapatkan spasi namun overall ponsel ini memiliki keypad yang standar aja dia hanya terbuat dari plastik glossy dan enggak terlalu nyaman menurut saya dia juga cukup clicky agak cenderung keras dan sensitivitasnya terutama di tombol 0 ini enggak terlalu baik jadi kalian kadang harus ngeklik beberapa kali untuk mendapatkan karakter yang kalian inginkan walaupun demikian kalian tentu saja masih bisa menggunakan keyboard on screen misalnya menggunakan Swift key seperti itu jadi kalian tinggal geser-geser aja seperti itu dan itu tergantung preferensi kalian masing-masing nah hal lain yang membuat saya menganggap experience di ponsel ini yang ini jauh lebih baik daripada ponsel-ponsel KIN series adalah karena tidak adanya tombol navigasi yang membuat layarnya itu cenderung agak ke bawah sehingga ketika kita memegang ponsel ini secara normal seperti ini kita masih dengan mudah untuk menggapai bagian atas atau bernavigasi di layar 3,5 inch nya ini kalau kalian menggunakan KIN F22 Pro yang layarnya sama-sama 3,5 inch seperti itu kalian harus memegang seperti ini jadi agak ke atas karena di bawah sini dia memiliki tombol keypad yang full dengan tombol navigasi jadi bagian layarnya ini agak ke atas jadi kalian kalau mau memegang itu terutama untuk KIN F22 Pro ya jadi agak ke atas seperti ini dan itu membuat terkadang saya tidak nyaman menggunakan layar touchscreen di ponsel KIN F22 Pro tersebut namun di ponsel ini karena memang kita dipaksa untuk bernavigasi menggunakan layar touchscreennya ini dan tidak adanya tombol navigasi di sini jadi dengan memegang secara normal seperti ini kita sudah bisa menafigasi atau bernavigasi di ponsel ini dengan cukup mudah dan sangat natural sekali selayaknya kita menggunakan smartphone Android pada umumnya seperti itu nah memang saya jarang main game di ponsel-ponsel seperti ini namun ketika saya coba untuk main game disini saya install Asphalt game ini bisa berjalan dengan cukup baik dan bisa dimainkan dengan lancar di ponsel ini oh iya ponsel ini juga dilengkapi dengan gyro sensor jadi kita bisa memainkan game Asphalt ini seperti ini dan untuk ponsel ini tangan kanan kita tidak akan jauh dari layar di sebelah sini karena biasanya kita akan bernavigasi di game dengan tombol-tombol on screen yang ada di sini jadi menurut saya main game di ponsel ini masih jauh lebih nyaman daripada main ponsel eh main game di Kine F22 Pro untuk kameranya sendiri menurut saya cukup standar kita tidak bisa berhalap lebih namun ini saya nggak yakin apakah ponsel ini itu sudah ada autofocusnya jadi ya cukup oke lah menurut saya kemudian untuk kamera depannya sendiri kita ada fitur beauty tapi kita ke foto aja dulu ya ini adalah hasil dari kamera depannya kalau di tempat yang melimpah cahaya gitu saya pikir nggak masalah kemudian ini adalah kamera belakangnya saya pikir ini nggak ada autofocusnya deh untuk kamera depannya bisa support video hingga 480p kemudian untuk kamera belakangnya bisa support video hingga 720p kalau kalian tertarik dengan ponsel ini kalian bisa cek harga dan ketersediaannya di Aliexpress namun ponsel ini sendiri saya dapatkan dari seller di Tokopedia jadi ada yang ngejual second seperti itu dengan harga yang nggak terlalu jauh beda dari harga aslinya namun kalau kalian lebih tertarik dengan Kine F22 Pro ataupun Kine F21 Pro kalian bisa cek reviewnya yang linknya ada di deskripsi selamat menikmati